Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Tidak ingin menarik perhatian banyak orang, Kim Ruo lalu memasukkan segel bola emas transparan yang mengurung belasan prajurit kota Togo tersebut ke dalam cincin penyimpanannya Ling Er, mari kita mencari tempat yang aman, ucap Kim Ruo sambil membawa King Ling bergerak meninggalkan tempat itu Baik, ucap King Ling dengan tenang Suus, suus, mereka bergerak memasuki kawasan dalam hutan raksasa tersebut dengan tenang Di dalam cincin penyimpanan Kim Ruo Belasan prajurit kota Togo yang berada di bawah perintah Hui Sebo Fang Yang tersegel di dalam segel bola emas transparan semakin ketakutan Saat ledakan aura spiritual emas yang ada di dalam cincin penyimpanan Kim Ruo menekan tubuh mereka Ini, ucap prajurit yang sebelumnya terus mengawasi Kim Ruo dan Kim Ling, merasakan dadanya begitu sesak seperti dimasukkan ke dalam air yang sangat dalam dengan paksa Kalian, ucap suara mengejutkan mereka Tuh Tuan, ucap rombongan tersebut terkejut, menatap sosok yang berbicara di hadapan mereka Apakah kalian dari neraka kuno? Tanya Dong Huo yang juga terkurung di dalam segel bola emas transparan yang berada di depan mereka kembali berbicara Maksud Tuan, tanya sosok yang memimpin kelompok tersebut menatap Dong Huo dengan heran, membuat Dong Huo juga ikut heran Tuan, aku Dong Huo Apa? Rombongan tersebut terkejut, menatap sosok Dong Huo yang tampak seperti juren dari neraka besar, namun dengan tubuh yang kecil sedang terikat rantai besi hitam Apakah anda Dong Huo Jenderal Api Timur? Tanya sosok lainnya dengan serius Benar, itu aku, jawab Dong Huo menatap rombongan yang ternganga di hadapannya Dewa ini benar-benar mengerikan Bahkan Jenderal Api Timur saja menjadi tawanannya, ucap rombongan tersebut dengan ketakutan Apakah kalian sudah bisa menjawab pertanyaanku? Tanya Dong Huo membuyarkan ketegangan mereka yang tampak begitu ketakutan Ma maksud Jenderal Agung, apakah kalian berasal dari neraka kecil kuno? Tanya Dong Huo sekali lagi Benar, Jenderal Agung, apakah itu artinya saat ini sosok yang menawan kalian sedang berada di dalam neraka kuno? Tanya Dong Huo dengan perasaan berdebar-debar Benar Jenderal Agung, jawab Kelompok tersebut membuat Dong Huo, Yingxi Laoban, Yingxi Cuocue, Yingxi Mabu dan kedua tawanan dari klan Baoyang yang berada di tempat itu ternganga Lalu kira-kira di mana tempat ini sekarang? Tanya Dong Huo dengan perasaan tidak tenang Sebelumnya kami tertangkap di hutan barat kota Tougu, Jenderal Dan kami juga mau melaporkan bahwa saat ini di kota Tougu telah berkumpul 200 ribu pasukan juren Yang dipimpin oleh Jenderal Dong Wan dan Dong Nan ucap prajurit tersebut melapor Oh tidak, ucap Dong Huo yang tiba-tiba merasakan dunianya runtuh, terduduk dengan ketakutan Membuat rombongan yang ada di hadapannya terdiam dengan bergidik nyeri Di luar dunia cincin penyimpanan King Ruo terus bergerak memasuki kawasan hutan raksasa tersebut dengan tenang Setelah menemukan tempat yang menurutnya jarang dilewati oleh banyak orang King Ruo lalu membawa King Ling mendarat di bawah pohon raksasa yang berada 3 km dari kota Tougu tersebut Kita bergerak saat malam tiba, ucap King Ruo sambil mengibas tangannya Menyegel kawasan tersebut dengan mantra formasi ilusi yang disamarkan dengan aura gelap dari kekuatan darah raksasa neraka yang diambil sebelumnya Baik, kakak, King Ling menanggapi dengan lembut Setelah menyegel tempat itu, King Ruo lalu mengeluarkan segel bola emas transparan yang mengurung belasan prajurit bawahan Huisei Bofang dari dalam cincin penyimpanannya untuk menginterogasi mereka Dedewa Agung, ucap rombongan tersebut menatap King Ruo dan King Ling yang telah menggunakan tampilan wajahnya dengan ketakutan Wopo iku Dewa Agung, tanya King Ruo sambil memasuki segel bola emas transparan tersebut, lalu mengambil cincin penyimpanan rombongan tersebut satu persatu Setelah mengambil cincin penyimpanannya, King Ruo lalu melepaskan segel rantai jiwa Kak karena anda memang dewa yang agung, ucap rombongan tersebut terbatas Pujian kalian tidak akan mengubah nasib kalian, ucap King Ruo sambil melepaskan belasan rantai emas yang langsung bergerak memasuki tubuh belasan prajurit tersebut, yang langsung mengikat kekuatan jiwanya Ini, rombongan tersebut membatin saat merasakan tubuh mereka menjadi sesak Sus, segel bola emas transparan tersebut lenyap setelah rantai emas yang dilepaskan King Ruo benar-benar telah menyegel jiwa mereka Teh terima kasih, Dewa Agung, ucap rombongan tersebut terbatas, sambil membiarkan kekuatan aura gelap di tempat itu memasuki tubuhnya, dengan berlutut di hadapan King Ruo Terima kasih, mengerutkan keningnya, apakah kalian pikir aku akan melepaskan kalian, ucap King Ruo membuat tingkah rombongan tersebut tampak serba salah Tetapi kami dapat bekerja sebagai pelayan Dewa Agung, ucap sosok yang memimpin rombongan tersebut dengan sungguh-sungguh Kamu adalah orang yang sebelumnya terus mengawasiku Apakah kamu pikir aku memerlukan orang-orang seperti kalian, apalagi dengan kekuatan seperti ini, ucap King Ruo King Ruo membuat lutut rombongan tersebut mulai gemetar De Dewa Agung, kami hanya menjalankan tugas yang diberikan Komandan Hui Sebo Fang, selebihnya Dilihat dari cara kerja kalian, ini bukan pertama kalinya kalian melakukan hal seperti ini, apakah benar demikian? Tanya King Ruo dengan tatapan dingin Bi benar, Dewa Agung Dengan wajah tegang, baik, jelaskan padaku De Dewa Agung, kami ditugaskan oleh Komandan Hui Sebo Fang untuk menangkap setiap wanita yang disenanginya Lalu, prajurit tersebut menjedak kata-katanya dengan menundukkan kepalanya Apakah maksud kalian wik-wik? Tanya King Ruo dengan tatapan dingin Bi benar, Dewa Agung Apakah kalian juga melakukannya? Tanya King Ruo dengan terus mencerca mereka dengan pertanyaan Aku hanya dua kali, Dewa Agung Aku, hanya sekali, Dewa Agung Ucap sosok lainnya ikut berbicara Itu artinya kalian lebih dari dua kali Ucap King Ruo menatap belasan sosok lainnya yang terdiam Mau satu kali, dua kali, kalian tidak akan terbebas dari hukuman ini Ucap King Ruo dengan tatapan dingin Membuat rombongan tersebut hampir menangis Ah, teriak rombongan tersebut berusaha melepaskan segel terlarang untuk menghancurkan diri Namun digagalkan oleh segel rantai jiwa membuat mereka semakin ketakutan dan putus asa Sial, kita telah berurusan dengan orang yang salah Ucap rombongan tersebut menatap King Ruo dengan ketakutan Sebagai penduduk dan prajurit kota Tougu, kalian pasti tahu situasi yang terjadi Bi benar, Dewa Agung Baik, aku ingin kalian menjelaskan situasi yang terjadi di dalam kota Lalu bagaimana keadaan Raja Hei Bing Dun dan putrinya Hei Bao Jin Ucap King Ruo dengan serius, membuat rombongan tersebut begitu heran Dewa Agung, apakah kami boleh tahu, ada hubungan apa Dewa Agung dengan pemimpin kota? Pemimpin kelompok tersebut langsung terdiam Saat jantikan jari King Ruo melepaskan kilatan cahaya kecil yang langsung menghancurkan mata kanannya Kalian tidak punya hak untuk bertanya Apalagi ingin mengetahui urusanku Ucap King Ruo membuat rombongan tersebut terdiam Babaik Dewa Agung, salah satu dari rombongan tersebut memberanikan diri berbicara Dewa Agung, beberapa tahun ini telah terjadi konflik internal antar pilar kerajaan yang membentuk dua kubu yang saling ingin mendominasi Kubu utara dipimpin oleh klan Huise, dan kubu barat yang dipimpin oleh klan Hei Sedangkan kubu timur dan kubu selatan adalah kubu netral Situasi ini semakin kacau saat beberapa bulan yang lalu tiba-tiba juren dari neraka besar Yang dipimpin oleh jenderal besar Dong Wan dan Dong Nan yang membawa 200 ribu pasukan memasuki kota Membuat klan Hei yang memimpin kota Tougu kehilangan kekuasaannya Karena kedua jenderal ini mendiami istana kota dan klan Hei dengan paksa Ucap prajurit tersebut dengan serius Lalu siapa yang memimpin kota Tougu sekarang? Masih yang mulia Hei Bing Dun Dewa Agung Namun dengan kekuasaan yang terbatas Bahkan beberapa kekuatan klan Huise juga telah berada di dalam istana terlarang Membuat pergerakan klan Hei kini semakin terbatas Apalagi setelah setengah kekuatan mereka ditempatkan di dalam lubang kematian Tambang biji besi perak di utara kota Jawab Prajurit tersebut dengan jujur Siapa yang mengirim mereka ke tempat tambang? Lalu untuk apa guna dari biji besi perak tersebut? Jenderal Dong Wan dan Jenderal Dong Nan Dewa Agung Ada pun kegunaan biji besi perak tersebut kami Tidak tahu karena sepenuhnya diserahkan pada Jenderal Dong Wan dan Dong Nan Hanya mereka yang tahu kegunaannya Kakak, apakah mungkin biji besi perak ini digunakan untuk membuat pusaka terbang itu? Tanya King Ling berbicara pada King Ruo dengan serius Sepertinya kita harus menyelidiki hal ini lebih jauh lagi Ucap King Ruo dengan tenang Baik, bagaimana dengan status putri agung yang diberi pada Hei Bao Jin Apakah kalian bisa menjelaskannya? Tanya King Ling dengan serius Dedewi Agung Itu karena Tuan Putri Hei Bao Jin sebentar lagi akan menjadi istri Jenderal Besar Dong Nan Jawab prajurit tersebut dengan menjelaskan banyak hal yang terkait masalah tersebut Benar-benar situasi yang sulit Urusan ini akan bertambah rumit jika Hei Bao Jin juga menyukai Dong Nan Ucap King Ruo menatap King Ling yang juga merasa tidak tenang dengan informasi tersebut Semoga saja tidak demikian Ucap King Ling menanggapi membuat prajurit kota Togo yang ada di hadapannya semakin penasaran Sambil menunggu langit dunia neraka kuno yang kini secara perlahan mulai gelap King Ruo dan King Ling terus menanyakan banyak hal pada prajurit kota Togo yang ada di hadapannya Untuk memudahkan penyelidikan mereka di dalam kota Di tempat lain Huisei Bao Fang yang telah menyelesaikan tugasnya di pos pemeriksaan kota Bergerak memasuki kediamannya dengan gembira Sambil bersenandung kecil Sosoknya langsung menuju ruangan yang disebutnya sebagai markas kecil Yang merupakan ruang rahasia yang berada di bawah tanah kediaman utamanya Santapan nikmat Aku datang Ucapnya sambil mengjilat bibir atasnya Ini ucapnya dengan heran mendapati ruangan rahasia tersebut yang masih kosong Ini benar-benar tidak masuk akal Apakah hanya menangkap dua cecurut itu sampai selama ini Ucapnya dengan wajah tidak senang Jika kalian berani menikmati buruanku, tunggu saja Aku akan membuat kalian merasakan apa itu keputusasaan Ucapnya mulai berperasangka buruk dengan mengepalkan tangannya Baru saja sosoknya menyelesaikan kata-katanya Belasan aura memasuki halaman kediamannya Kalian tunggu saja Ucapnya lalu duduk pada kursi yang ada di dalam ruangan Menunggu prajurit yang datang memasuki ruangan rahasia tersebut Tidak lama kemudian 15 prajurit yang sebelumnya ditugaskan untuk menangkap King Ling dan King Ruo memasuki ruangan rahasia tersebut Ini di mana gadis itu Tanya Hui Sebo Fang dengan wajah kesal Menatap belasan prajurit yang ditugaskannya memasuki ruangan dengan tangan kosong Tanpa menghiraukan pertanyaan tersebut Salah satu dari prajurit tersebut bergerak mendekati Hui Sebo Fang Lalu menampar wajahnya dengan keras Plak-plak tamparan keras yang tiba-tiba tersebut melepaskan beberapa giginya Membuat Hui Sebo Fang yang tidak mengira prajurit tersebut akan menampar wajahnya ternganga Lalu kembali tersadar Keparat, beraninya kamu menyentuhku Matilah kau Ucapnya dengan murka yang hendak menyerang prajurit tersebut Namun ledakan aura yang muncul di dalam ruangan itu langsung membuat tubuhnya membeku Plak, tamparan keras kembali menghantam wajahnya Membuat kulit di wajahnya yang tampak kasar tersebut langsung lebam Keparat, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian tidak takut jika aku melaporkan kalian pada jenderal? Plak, tamparan keras kembali menghantam wajahnya Membuatnya semakin kesal Di hadapannya, satu persatu prajurit bergiliran maju menampar wajahnya dengan keras Membuat wajahnya hampir tidak berbentuk Dengan kekuatan semi-abadi tingkat 5 Huisei Bofang dapat memulihkan kondisi wajahnya Namun tamparan tersebut kembali menghantam wajahnya Membuatnya begitu frustasi Keparat, apa tujuan kalian sebenarnya? Ucapnya dengan murka Membuat rombongan tersebut menghentikan tamparannya Di hadapannya, belasan prajurit yang merupakan para kultifator tingkat kaisar dewa Dan beberapa di antaranya adalah kultifator semi-abadi tingkat 1 Hingga tingkat 3 yang masing-masing mengeluarkan pisau perak dari dalam cincin penyimpanannya Kalian, ucap Huisei Bofang dengan perasaan tidak tenang Sambil terus mengedarkan kekuatannya untuk melakukan perlawanan Dan meninggalkan tempat itu Namun tekanan yang begitu luar biasa tersebut membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa Tidak, tidak, ucapnya mulai panik saat belasan prajurit tersebut bergerak mendekatinya dengan pisau perak yang teracung Apa yang akan kalian lakukan? Dengan wajah serius, tanpa menghiraukan pertanyaan Huisei Bofang Tanpa banyak bicara, belasan prajurit tersebut mulai menyayat kulitnya membuat Huisei Bofang meraung kesakitan Ah, oh, oh, uye Teriaknya dengan keras saat salah satu dari prajurit tersebut memotong si Joninya Keparat, kalian benar-benar keparat Teriaknya dengan putus asa saat merasakan rasa sakit yang bergelayut di tubuhnya dengan ekstrem Kalian klan Niu, klan Ma akan merasakan Huisei Bofang menjeda kata-katanya, menyadari dua prajurit yang berdiri di tempatnya Kalian menatap King Ruo dan King Ling yang menggunakan tampilan Sipian dan Yin Meili Ini adalah hukuman atas kejahatan yang telah kamu lakukan pada mereka yang tidak bersalah Ucap King Ruo dengan tenang Ah, kalian semua akan mendapat hukuman Teriaknya dengan terus melontarkan berbagai umpatan dan makian Di hadapan King Ruo dan King Ling, setelah puas menyiksa Huisei Bofang Belasan prajurit kota Togo tersebut lalu mengambil mutiara jiwa abadi Huisei Bofang dengan paksa Membuat tekanan yang dilepaskan oleh King Ruo terbebas dari tubuhnya Ah, teriaknya meraung kesakitan Seperti cacing kepanasan, berguling-guling di lantai ruangan dengan penuh luka Ah, ah, teriaknya meregang nyawa dengan kondisi yang sangat mengerikan Dedewa Agung, apakah masih perlu kami menyiksanya? Tanya pemimpin kelompok tanpa berani menatap King Ruo dan King Ling yang berdiri di depan pintu masuk Sepertinya cukup, namun aku ingin kalian memastikannya mati dengan perlahan Ucap King Ruo lalu meninggalkan tempat itu Ba-baik, Dewa Agung Lalu mengikat Huisei Bofang yang terkapar agar tidak berguling-guling di lantai Jangan, kekeparat kalian semua Diberaninya kalian bekerja sama dengan para Dewa untuk menyiksaku Ucap Huisei Bofang yang sekarat terbata dengan napas yang memburu Komandan, kami juga tidak memiliki pilihan Selain lemah, kami juga berada di bawah kendalinya Ucap pemimpin kelompok menjelaskan keberadaan rantai emas yang menyegel kekuatan jiwa mereka Jangankan kami, yang Agung Jenderal Besar Dong Huo juga berada di bawah kendalinya Ucap prajurit lainnya membuat Huisei Bofang ternganga Ba bagaimana bisa, sambil menahan rasa sakit yang membuatnya mengutuk dalam hati Dewa ini benar-benar mengerikan Namun kami begitu penasaran, ada hubungan apa mereka dengan klan Duar, ledakan dahsyat bergema, menghancurkan sosok tersebut, mengejutkan mereka semua Sesegel ini melarang kita, ucap prajurit yang memimpin rombongan tersebut terbata Membuat mereka langsung terdiam mematung Di tempat lain, King Ruo dan King Ling melangkahkan kakinya Meninggalkan kediaman Huisei Bofang yang berada di utara kota Dengan bergerak menuju kediaman Hei Bao Jin di pusat kota Setelah berada di pusat kota, tepatnya 200 meter dari kediaman Hei Bao Jin King Ruo lalu mengirim pesan pada belasan prajurit kota Tougu Yang berada di ruangan rahasia kediaman Huisei Bofang Untuk segera membuat kekacauan di tempat itu Duar, duar, ledakan dahsyat bergema dari arah utara kota Dengan kilatan api besar yang menyala di dalam kegelapan malam Membuat kota Tougu yang sebelumnya tampak lengang dan tenang itu menjadi riuh Dalam waktu singkat, ratusan prajurit elit kerajaan dan ratusan prajurit elit raksasa neraka bergerak menuju utara kota Suus, suus, King Ruo dan King Ling memanfaatkan kegaduhan tersebut untuk memasuki kediaman Hei Bao Jin Dalam waktu singkat, mereka akhirnya muncul di atas langit kediaman utama yang ditempati Hei Bao Jin Tempat ini benar-benar dijaga dengan ketat Ucap King Ling mendapati puluhan prajurit elit raksasa yang berjaga di dalam kediaman tersebut Kakak, aku akan menemuinya Ucap King Ling dengan tenang Baiklah, jawab King Ruo yang bersembunyi di balik mantra formasi ilusi Berjaga di atas langit kediaman tersebut dengan tenang Benar-benar tempat yang terbuka King Ruo membatin Tidak mengira jika langit kediaman tersebut ternyata tanpa perlindungan Di tempat lain, kediaman Hei Bao Jin Suus, King Ling yang menggunakan tampilan Yin Mei Li muncul di depan pintu kamar yang ditempati Hei Bao Jin Nona, ucap dua prajurit dari klan Hei yang berjaga di depan pintu terkejut Namun langsung terdiam saat King Ling langsung memberi tanda untuk tidak membuat keributan Yang dapat menarik perhatian prajurit elit raksasa neraka Memahami situasi King Ling yang dapat melewati penjagaan ratusan prajurit elit raksasa neraka yang berjaga di tempat itu Membuat kedua prajurit tersebut lalu bertindak dengan hati-hati Aku ingin menemui Tuan Putri, ucap King Ling dengan tenang Tapi siapa Nona? Tanya prajurit yang berjaga tersebut dengan serius Aku sahabatnya Jika kalian tidak percaya, mari masuk bersamaku, ucap King Ling dengan tenang Membuat kedua prajurit tersebut saling berpandangan Lalu menganggukkan kepalanya Nona, silakan Mempersilahkan King Ling memasuki ruangan sambil membuka pintu kamar dengan sikap waspada dan berhati-hati Saudari, ucap gadis cantik dengan gaun hitam kehijauan yang menghamburkan diri memeluk King Ling Yang bahkan belum melangkahkan kakinya memasuki ruang tersebut Membuat kedua prajurit jaga tersebut akhirnya percaya Saudari, mari ucapnya membawa King Ling memasuki ruangan sambil meminta kedua prajurit tersebut kembali berjaga Baik Tuan Putri, jawab kedua prajurit tersebut dengan perasaan tegang Di dalam ruangan, saudari, silakan ucap Hei Bao Jin dengan gembira mempersilahkan King Ling menempati kursi yang tersedia Saudari, terima kasih, ucap King Ling dengan sikapnya yang tenang Menatap Hei Bao Jin yang tiba-tiba terdiam Senang bisa melihat saudari dalam keadaan baik seperti ini, ucap King Ling dengan tenang Saudari, aku bahkan lebih senang lagi, tapi aku tidak dalam keadaan baik-baik saja, ucap Hei Bao Jin dengan mata berkaca-kaca menahan tangisannya Bicaralah, ucap King Ling menenangkannya Aapa saudari sudah tahu keadaanku Menatap King Ling dengan lekat Kedatanganku memang untuk memastikan informasi tersebut Ucap King Ling dengan lembut, membuat Hei Bao Jin tidak mampu menahan tangisannya Menangislah, ucap King Ling dengan lembut sambil memeluknya dengan hangat Membuat sosok gadis yang sebelumnya begitu gembira tersebut larut dalam kesedihan Menangis sejadi-jadinya Ini benar-benar tidak adil Ini benar-benar tidak adil Ucapnya terseduh-seduh sambil mengucapkan berbagai hal menumpahkan kekesalan dan kesedihannya Di tempat lain, utara kota Dalam waktu singkat, belasan prajurit kota Tougu yang sebelumnya membuat kekacauan di kediaman Hui Sebo Fang Akhirnya dapat ditaklukkan oleh prajurit elit kota Tougu dan prajurit elit raksasa neraka yang ikut membantu Pada saat prajurit kota hendak menangkap belasan prajurit yang terkapar tersebut, tiba-tiba tubuh mereka meledak Duar, duar, satu persatu tubuh mereka meledak, mengguncang kawasan tersebut membuat ratusan prajurit elit terdiam Jenderal, kita kehilangan informasi penting Apa yang harus kita lakukan? Tanya komandan pasukan elit kerajaan dengan bingung Lakukan penyelidikan, kita harus mengetahui alasan mereka membuat kekacauan di tempat ini Aku khawatir kubu utara akan menuduh kubu barat, jawab sang jenderal dengan serius Baik, jenderal Lalu memberi perintah pada pasukannya untuk segera melakukan penyelidikan Di tempat lain, di dalam istana kediaman Hei Bao Jin Setelah menangis cukup lama, tangisan Hei Bao Jin akhirnya meredah Saudari, maaf ucapnya dengan lembut, sambil melepaskan pelukannya lalu mengusap sisa air mata yang masih membasahi pipinya Saudari, terima kasih sudah mengunjungiku Menatap King Ling dengan leka Terima kasih sudah menjadi Hei Bao Jin yang dulu aku kenal Ucap King Ling menatap gadis yang ada di hadapannya yang kembali tenang dengan sikap putri raja yang anggun Saudari, aku begitu membenci diriku sendiri Aku begitu kesepian, aku merasa tidak diharapkan Aku lelah dengan hal ini, aku Hei Bao Jin menjedah kata-katanya dengan tatapan menerawang Kemurungan hati bisa membuat segalanya menjadi buruk Saudari, jangan pernah menyalahkan diri, apalagi ingin menyakiti diri sendiri Kita tidak boleh menyalahkan hidup walaupun itu bukan pilihan kita Bangunlah dari keterpurukan dan buat keputusan Ucap King Ling dengan lembut Saudari, klan Hei berada di ujung tanduk Jika aku tidak menerima pernikahan ini Menatap King Ling dengan mata berkaca-kaca Apakah itu artinya saudari tidak menginginkan pernikahan ini? Tanya King Ling yang ingin memastikan keputusan Hei Bao Jin dengan situasi tersebut Saudari, jika aku dapat pergi, aku sudah melakukannya Tapi itu artinya aku mengorbankan klan Hei Dengan wajah murung, memberikan diri untuk memikul beban dan mengambil tanggung jawab adalah keputusan yang baik Hamun saudari juga tidak bisa terus menyenangkan orang lain Jika yang mulia raja tidak bisa mengambil keputusan, saudarilah yang akan membuat keputusan Saudari, apa yang layak dan dipertahankan dari tempat ini daripada keselamatan, ketenangan dan kenyamanan? Aku akan membantu saudari dan yang lainnya pergi dari tempat ini Ucap King Ling Maksud saudari, menatap King Ling dengan serius Pergilah ke kota Ji, tinggallah di kota itu Tapi saudari, bagaimana caranya? Serahkan pada kami, jawab King Ling dengan tenang Pada kalian, menatap King Ling dengan wajah penasaran Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih